Kemarin di beberapa kolom komentar ya saya baca ada beberapa pertanyaan sederhana sebenarnya, ini basic photography knowledge ya, tentang kenapa sih fotonya jadi noise. Nah, di video kali ini saya akan bicara kepada teman-teman semua tentang sebab-musabab, kenapa sebuah foto itu menjadi noise, masalahnya foto itu kalau noise, pasti hakul yakin ditolak sama shutterstock. Tetap stay tune di video ini, terima kasih sudah subscribe, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, terima kasih sudah datang ke channel Youtube saya, terima kasih sudah mensupport saya untuk terus berkarya di Youtube. Seperti tadi saya bilang bahwa hari ini, di pagi yang cerah di rumah saya, di cendela guest house, saya akan bicara tentang kenapa sih foto itu menjadi noise. Nah, saya bisa paham kegerisahan, kerisauan teman-teman semua ya, yang baru gabung di shutterstock karena alasannya itu pasti kenapa noise, 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 dan noise gitu. Karena kalau noise sudah jelas pasti ditolak sama shutterstock, ini berbeda ketika kita memotret, kayak saya di wedding photography, saya motret ada noise-nya, seperti foto di samping ini, noise-nya jadi sexy fotonya. Cuma ini beda cerita ketika kita berbisnis di microsoft photography, khususnya di shutterstock, noise, ada noise itu sudah pasti reject, jadi not a proof lah statusnya. Cuma saya akan bicara tentang basic photography knowledge, baik teman-teman ketika menggunakan smartphone, maupun mirrorless, maupun DSLR. Jadi begini, noise itu sebenarnya adalah sebuah bercak-bercak di dalam sebuah frame foto yang itu bisa timbul karena beberapa hal. Kalau misalnya saya atau teman-teman semua memotret dengan handphone entry-level, seperti saya hari ini memakai Samsung A10s, ini harganya 2020 lalu sekitar 1,6 juta. Artinya ini masuk kategori handphone kentang, entry-level lah pokoknya. Intinya kalau handphone-handphone semacam ini, ini sensornya kecil, sensornya lemah. Kalau buat Instagram, buat Pinterest, dan lain-lain sih sudah kelihatan proper ya. Cuma karena kita berbisnis microsoft photography, ini tujuannya adalah dipakai lagi fotonya untuk mereka cari uang, mereka bikin buku, bikin artikel, segala macam, maka foto-foto noise itu tidak diterima. Nah, solusinya, kalau misalnya memotret pakai handphone seperti ini, ini jangan terlalu gelap lokasinya. Karena sensor kameranya yang di belakang ini atau apalagi yang di depan ini tidak kuat, ini beda sekali dengan kamera-kamera mirrorless. Jadi, jangan memaksakan handphone-handphone entry-level untuk memotret hal-hal yang detail, yang kecil-kecil gitu, jangan. Untuk Instagram bisa, tapi untuk microstock tidak bisa. Biasanya reject. Nah, kalau teman-teman lihat foto di samping ini, ini kemarin saya habis memotret donut di cafe saya, ini pakai smartphone ini, lihat aja posisinya portrait. Nah, foto ini ada dua. Yang satu approve, yang satu not approve. Not approve-nya bukan karena noise, not approve-nya karena similar content. Jadi, fotonya mirip-mirip. Nah, satasok tidak mau, dia ingin kita sebagai kontributor itu memotret dengan style angle yang berbeda-beda. Nah, makanya foto kedua saya not approve, tapi yang pertama approve. Nah, yang mampir ke Jogja, liburan ke Jogja, mampir ke Sabulu Coffee, ini coffee shop saya di teras rumah sendiri. Jadi, nyaman. Silahkan contohin donat-donatnya. Yummy-yummy Gucci. Lalu, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana noise itu bisa terjadi ketika teman-teman menggunakan mirrorless atau kamera DSLR. Walaupun settingannya sama. Jadi, begini. Kalau misalnya di sebuah kamera mirrorless atau DSLR, itu ada namanya ISO. ISO itu semacam kepekaan si kamera tersebut terhadap menangkapnya cahaya. Jadi, ISO itu ada ISO 100, 200, 400, 800, 1200, 1600, 1000, bahkan macam-macam. Sampai mungkin ada yang 3200 sampai berbelas-belas ribu. Nah, problemnya begini. Kalau kamera yang model zaman sekarang, itu kameranya udah canggih-canggih. Apalagi mirrorless, high-end level ya. DSLR yang high-end level, full frame itu diteken, dipaksa sampai ISO-nya yang tinggi. Itu tetap aja noise-nya nggak ada. Nah, makanya kalau teman-teman memotret pakai mirrorless atau kamera-kamera DSLR kecil atau mirrorless kecil, ISO-nya jangan tinggi-tinggi. ISO tinggi itu, kalau saya ya, dengan cuaca ini agak mendung, ataupun terang-terang sedikit pun masih nggak masalah ya. Mendung-mendung kayak begini ini, ISO-nya yang saya sarankan itu tidak lebih dari 200. Kalau misalnya sampai 400, mungkin saja terjadi noise untuk sudut-sudut area yang gelap. Misalnya, oke nih, saya motret kursi ini misalnya. Ini kalau saya motret kursi ini, terus cahayanya seperti ini, ini pakai ISO 1-200 masih aman. Tapi ketika dia berada di dalam ruangan, pakai ISO 100-200 atau dipaksa sampai 400, takutnya sensor kameranya teman-teman nggak kuat, dan akhirnya noise. Kalau noise sudah pasti ditolak. Oke ya, jadi mudah-mudahan sudah cukup paham. Baik, ini biar teman-teman ada gambaran ya. Kita akan coba praktek langsung tentang bagaimana cara memotret. Belum tentu berhasil, belum tentu approve juga. Cuman saya akan mencoba memotret. Ini ada tanaman kecil. Jadi, saya nggak tahu ini apa ya, bibit apa gitu. Cuman, suka ditanam di rumah saya. Jadi kita akan coba memotret ini dengan menggunakan kamera handphone ya. Kalau kemarin donatnya sih berhasil. Cuman kalau ini tiba-tiba gagal karena banyak, apa nih, kayak media tanahnya yang kecil-kecil, warnanya gelap, polybagnya juga gelap, sehingga akhirnya menimbulkan noise, bisa juga terjadi ya. Cuman, ya bismillah, kita coba. Kita coba dulu, saya akan foto ini langsung di tangan saya seperti ini. Nanti saya tunjukin langsung di YouTube, fotonya tidak di-edit. Jadi, apa adanya? Nanti kita akan coba upload shutterstock, apa adanya tidak di-edit. Saya biasa mengambil jarak sekitar berapa nih? 30-35 cm ya, untuk sebuah foto pakai handphone. Oke, ini sudut pertama. Lalu, biar nggak ditolak karena similar konten, biasanya saya mengambil sudut kedua. Sudut kedua, biasanya paling gampang saya top view atau dari atas. Good. Lalu, sudut ketiga adalah benar-benar seperti... Jadi, kameranya tegak lurus dengan objeknya ya? Kita coba dulu. Atau saya taruh di sini deh. Nah, ini gini. Lalu, yang terakhir, ini berarti sudah tiga kali pengambilan. Yang terakhir, saya akan mengambil portrait. Karena portrait itu juga sering laku juga. Jadi, harus dicoba. Nah, ini saya, karena polybagnya hitam, saya menggunakan background pakai tangga rumah saya ini, yang berwarna abu-abu terang. Mudah-mudahan dengan begitu perpendaran cahayanya, bisa membuat si foto tersebut noise-nya berkurang. Sekali lagi, karena saya memotot dengan kamera entry-level, ini kamera murahan, sehingga sensornya kecil dan sensornya nggak kuat. Baik, teman-teman. Tadi sudah lihat alasan kenapa foto menjadi noise dan bagaimana cara menyikapinya, baik menggunakan kamera mirrorless DSLR maupun menggunakan smartphone ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi, buat teman-teman yang memang kepengen berbisnis di Microsoft Photography, mindset-nya mulai dirubah. Jadi, jangan cuma sekedar saya motret dengan handphone, dapat, misalnya dapat 10 ribu. Saya motret dengan handphone, dapat misalnya 50 ribu. Jangan, mindset-nya bukan begitu. Mindset-nya adalah bagaimana kita mendulang uang terus setiap hari, sekalipun teman-teman sedang tidur, mau 10 sen, 10 sen itu kan mungkin sekitar 1.300-an ya. Tapi itu lakukan terus. Gimana caranya biar foto itu laku setiap hari, bahkan ketika teman-teman tidak sedang melakukan pekerjaan pemotretan. Goals-nya adalah di situ. Nah, cerita mindset tentang ini saya sudah tulis di dalam e-book saya, termasuk tentang bagaimana cara nge-uploadnya, bagaimana cara nulis di deskripsi, foto apa yang laku dan yang tidak laku di buku Shutterstock. Teman-teman bisa download e-book saya, link-nya ada di bawah, bisa milih beli lewat website saya, boleh lewat Android Play Store, juga boleh. Terserah teman-teman sukanya seperti apa. Tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa smartphone ini juga bukan sebuah kendala. teman-teman bisa memanfaatkan barang sederhana ini untuk mencari uang. Makanya, tadi video, foto tadi yang sudah saya tunjukkan, tentang foto donat, juga sudah saya tunjukkan. Itu murni dari smartphone, tapi di-edit. Edit-nya sangat sederhana. Jadi hanya kontras, saturation, sudah. Saya tidak menggunakan editing-editing yang macam-macam gitu. Jadi kalau pakai handphone, editing-nya sangat minimal. Karena jujur, sensor kamera saya di handphone ini, kecil, karena handphone-nya murahan. Jadi mau nggak mau, ya sudah yang sederhana saja. Sekali lagi, terima kasih sudah subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih sudah mendukung terus saya berkarya di dunia per-YouTube-an ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.